Baik selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab Seperti biasa kami akan memberikan pertanyaan Memberikan kesempatan kepada para jamah untuk bertanya Akan tetapi kami akan membacakan pertanyaan Masuk terlebih dahulu dari Assalamualaikum Buya Saya ingin izin Selama saya Selama di tempat yang berakidah sesat Akan kalau ziarah kubur dan tahlilan itu bid'ah Saya sangat khawatir Takut anak saya Bagaimana cara saya untuk menghadapi Kita punya Maka Harus segera kita tarik Jangan merasa anda rugi karena sudah membayar uang pendaftaran Yang harganya 20 juta Akidah anak kita lebih mahal daripada 20 juta Dimanapun anak anda sekolah Jika ternyata sekolah tersebut mengingkari akidah asyariah tadi misalnya Akidah Kau masih ada orang mengatakan itu bid'ah Ya kurang baca Pemperbedaan di antara para ulama itu adalah antara nyampe Oh tidak nyampe bukan bid'ah Tahlilan bid'ah Kemudian apa tadi Ziarah kubur bid'ah Ya dia adalah orang kurang baca Ya kalau begitu ya benar Membawa kesesatan di tempat tersebut Ya jangan sekolah di tempat itu Hal seperti itu kalau disampai dikatakan bid'ah bid'ah itu Dari mana ke bid'ahnya Ziarah kubur kata bid'ah Nabi ziarah kubur Oh caranya Caranya mana yang salah yang bid'ah Nyambah kubur Nyambah kubur bukan ziarah kubur Jangan bilang ziarah kubur Saya ziarah kubur bukan nyambah kubur Ademan masalah tahlilan adalah Ulama membahas dengan judul besar Namanya Eda Uthawab Menghadiahkan pahala kepada orang mati Itu dibahas oleh para ulama Nyampe atau tidak nyampe Bukan bid'ah atau bukan bid'ah Jangan dirubah Lihat teknya para ulama terdahulu Makanya benar kalau ada orang hari ini Masih mengatakan bid'ah Jadi tahlilan istilah yang ada Kita lihat itu Nah Dan ada yang mengatakan tidak nyampe Bukan bid'ah dan tidak bid'ah Wallahu'ala bisawab Bukan bid'ah dan tidak bid'ah